Ketika Caleng minta kembali uang serangan Fajar. Saya enggak mau kembalikan uangnya sudah saya belanjain pak, mana beras di rumah udah habis, saya baru pernah banjir pak, maaf ya pak ya. Uang kemarin enggak usah dikembalikan, ini saya kasih lagi supaya bisa meringankan beban ibu. Ya udah bu ya, saya pamit ya, gak usah dipikirin uang kemarin bu, ya. Yo mari, mari pasian juga ibu ya. Challenge Stress Berat Terima kasih bapak ibu karena sudah memilih saya, saya sangat senang sekali. Bisa menjadi anggota dewan, saya enggak akan melupakan jasa bapak dan ibu semuanya, pokoknya selama saya menjabat, nanti saya akan prioritaskan untuk bapak dan ibu semuanya. Astaga bapak ibu ya, saya mau ambil duduk, mau ke pendukung yang lain, yuk, makasih, makasih, yuk, mari, assalamualaikum. Awas ibu ya, ibu enggak milih saya kemarin. Jangan harap nanti saya bantu ibu, awas. Kasian banget bapak itu ya, jadi caleg stress. Kondisi caleg gagal saat ini. Buat masyarakat nih ya, yang suka ngambil uang caleg. Tetapi tidak nyoblos, saya mau komplain ya. Kalau memang tidak suka dengan calegnya, jangan ambil uangnya. Ini barangnya dikasih, diambil. Uangnya dikasih, diambil. Tapi ujung-ujungnya, soblos yang lain. Tapi kalau memang kelakuan masyarakat seperti ini, ya wajar dong. Kalau nanti caleg seumpamanya sudah menang, ya tidak melihat lagi, tidak turun lagi ke masyarakat, ya wajar. Karena calegnya sudah merasa membayar. Hahaha 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 Terima kasih. Terima kasih.